Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story di segmen yang baru dari RZA Oke, seperti yang kalian lihat di depan gue udah ada beberapa jam tangan buatan microbrand dari Singapura yaitu RZA Gue udah kerjasama sama merk ini udah cukup lama dan mereka selalu bermain Titanium dengan Ultra Hex Ada 3 model yang bakal gue perkenalkan sebagai lineup barunya mereka Yang pertama yang ini, ini adalah model Ascentus GMT Ada beberapa varian, nanti gue mention satu-satu Kemudian yang sebelah sini, ini adalah model Valor 38 Jadi diameternya 38mm Dan yang ini, harusnya ada 3, yang duanya kebetulan udah laku Ini adalah model Valor Chronograph 39, jadi 39mm Gue absen satu-satu dari model Ascentus GMT Nah Ascentus GMT ini ada 4 varian Yang ini adalah varian Medallion Yellow Yang ini varian Polaris White Jadi ini Full Lum Dial, nanti kita tes Kemudian ini adalah varian Azure Blue Dan ini adalah varian Carbon Black Semuanya pakai movement Seiko yang baru yang mendukung fitur GMT yaitu Seiko NH34 Oke, nah sementara yang ini yang lineup Valor 38 Ini semuanya pakai movement NH38A tanpa tanggal Ini ada yang namanya Slate Grey variannya Kemudian Spruce Green Fairfane Blue Ini adalah Obsidian Black Arrow Leaf Yellow dan Wrister White Nah ini yang putih ini tidak Lum Dial ya Jadi cuman dialnya cuman ada di handsnya doang Nanti kita tes satu-satu Kemudian yang ini, yang Valor 39 Chronograph Kebetulan yang masih ada adalah yang varian Medallion Yellow Ada tiga sebenernya Seperti yang kalian lihat nanti gue selipin gambarnya Ada yang Azure Blue Ada juga yang White kalau gak salah Oke Sekarang kita lihat lebih deket Ya, gue ambil yang ini belum gue close up So, aja kalau yang ini Oke Ini adalah model namanya Ascentus GMT Kalau gue perhatiin Ini sebenarnya case-nya bukan case baru Ini adalah case-nya model Endeavor kalau gak salah Bezel-nya dia ubah jadi 24 hour Movement-nya dia ganti pakai NH34A Kemudian, apa namanya Ada fitur GMT tentunya Ntar ini mati Gue putar dulu Ya kan Bar? Nah, udah ya Oke Nah, yang menarik kalau menurut gue Ini udah gue mention sebelumnya Dia tidak bikin bezel-nya ini dual tone Dia bener-bener bikin single tone Kemudian marker-markernya kurang lebih sama dengan marker-marker Endeavor Dan Ininya nih Bezel-nya Nah, satu arah ya 120 klik unidirectional 120 klik unidirectional rotating bezel Nah, kayak gini Oke sih Agak kasar sedikit suaranya Tapi oke banget Ini sebenarnya 0 dimana sih? Sini ya? Nah, gak ada segitiganya soalnya Oke Kita ukur dulu dimensinya 40 mm Exactly Kemudian, tebelnya adalah 13 mm Kemudian, lug-tulug-nya Kalau kita ukur Ini lug-tulug-nya adalah 45 mm lebih Ya, dan ukuran ininya adalah 20 mm Nah, bracelet-nya yang baru nih RZ-nya belum pernah pakai bracelet gaya engineer kayak gini Dan ini tapering dari mulai 20 mm Langsung tapering ke 16 mm Balik lagi di buckle-nya 18 mm Oke, itu adalah yang model Ascentus GMT Ini harganya 8,5 juta kurang Ya 8,5 juta kurang Titanium Dengan harga segitu Kalau menurut gue masuk akal Oke, ini udah pernah gue bahas Jadi gue gak akan-akan semua Sekarang kita langsung masuk ke yang field Nah, ini field nih Ada yang pernah komentar tuh di Kan gue pernah ini ya Pernah, apa namanya? Pernah upload kalau gak salah tuh di community feeds Dia bilang Harganya tidak sesimpel Desainnya Gue bilang Ini titanium bro masalahnya Dan harganya juga masuk akal Ini harganya 4,5 kalau gak salah Ya, 4,5an nih 4, ya 4,5an Ya Ini yang Vervent Blue Kalau kalian lihat dialnya ini gak ada apa-apa Jadi cuman angka semua 24 jamnya juga ada Karena itu adalah Ini adalah field watch Gak ada tanggal Dan logo RZN-nya juga mereka gak taruh di atas Mereka taruhnya di bawah Oke Bentuknya ini case-nya baru Dia baru bikin Jadi molding baru nih Case-nya baru 38 mm Dan bentuknya ini agak kaku memang RZN-nya ini selalu didominasi oleh aksen kaku Titanium Lebih kincelong dibandingkan sama yang ini Kalau menurut gue Ya Kemudian Kita ukur dulu dimensinya Coba bareng Ini harusnya 38 Tapi karena bentuk case-nya agak-agak Gak kotak gitu Jadi agak susah dapetinnya kayaknya Tuh 39 Ya Realnya Secara teknis 38 Tapi karena bentuk case-nya kayak gini Jadi 39-an lah Nah ketebalannya Waduh ada Nato-nya nih masalahnya Ya Tepatnya berapa ya Uh tipis banget 11,5 mm Ya Dan lug-tulugnya pendek banget Nih Berapa ya 44 mm Ya Lebar look-nya sama 20 mm Nato strap Jadi gak dikasih strap yang lain Gampang lah Kalau mau ganti-ganti Variannya ada 2, 4, 4, 5, 6 Ada 6 Kita absen cepat Ini adalah Varian Slate Grey Grey dial Kemudian Ini Spruce Green Oke Kemudian Yang ini Adalah Fervent Blue Lalu Yang ini Adalah Obsidian Black Wah ini all black banget nih Titanium juga Cuma di coating Lalu Ini Adalah Namanya Arrow Leaf Arrow Leaf Yellow Colorful Dan yang ini Adalah Ristel 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 Apa ya Ristel White Nah ini Gak Gak Lum-dial Oke Nanti kita tes Luminous juga Nanti gak bakal gue tes di tangan Actually Gue apa lagi pake sih Tuh Nah Gue pakein strap yang berbeda Gue gak suka Nato Soalnya Cakep ya Ukurannya pas banget Terakhir Nah ini nih Ini juga baru Ini adalah Valor Chronograph Ini gue suka sih Ini agak sedikit gede Dari Field yang 38 Ini dia tertulisnya 39mm Tapi kan Case nya nih Case nya kalo kalian perhatiin Ini bentuknya agak kotak-kotak gitu Jadi Kayaknya harusnya sih Ini Effectively Gak 0 bar Oh gak Ini apa ya Oh inci Tuh 40 Karena bentuknya kotak Gue bingung ngambilnya dari mana Ya kurang lebih 40 sebenarnya Real nya ya Walaupun Dia tertulisnya 39mm Oke Tebelnya Ini agak tebel nih Karena dia chronograph 12,5 12,6mm Lug-tulug nya juga lumayan Lebih sedikit panjang Lebih sedikit panjang 48mm 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 Lebar Lug nya sama 20mm Yang ini pake rubber strap Jadi Agak berbeda sedikit Dibandingkan sama yang Field Pake movement nya adalah Seiko VK63 Mecha Quartz Kalau kalian lihat ini Jarum detiknya Gerak disini Patah-patah Kayak si Jarum Apa kayak Quartz Memang Quartz Sementara Ininya Chronograph nya Kalau kalian pencet Tuh Geraknya Mirip kayak Jam tangan Mekanik Oke Sekarang kita tes Satu-satu Ini kemarin udah gue coba Ini aja deh Gue coba Nah Segini banget Segini Oke Nah ini yang Polaris White Ini full loom dial Nanti gue tes Diameternya 40mm Jadi pas banget Di tangan gue Yang lingkarnya Cuma 17cm Nah yang satu ini Memang ngedop banget Titanium nya Kalau kalian perhatikan Jadi memang Aksen nya dibikin Ngedop semua Sama mereka Nice Oke Fitmen nya enak Di tangan Kemudian Yang berikutnya Kita cobain Yang ini Nah Ini aja Kan gue udah pake Nah Kalau kalian perhatiin Ini Titanium nya Agak sedikit kinclong Kalau yang tadi kan Ngedop banget Ini agak kinclong Diameter 38 Tapi karena bentuknya Agak ada kotak-kotaknya Jadi bener-bener Pas Fitmen nya enak banget Nato nya Kebetulan gue ganti Jadi leather strap Cakep sih Mantep ya Oke Nah terakhir Yang ini Ini agak gede sih Dibandingin sama yang Film Bentar ya Alright Nah Ini dia Nah Gini Bar Pas ya Agak mepet sebenernya Ini nya Tapi gak juga Karena cuma 48mm Masih masuk Sedikit lebih gede Dibandingkan sama yang Feel Yellow nya cakep Yang dua udah habis Sayangnya Jadi buat yang tangannya Lebih gede Ini lebih cocok Oke Absen ulang Harganya Ini dulu deh Ini Harganya 5.690.000 Rupiah Kemudian yang ini Harganya 8.499.000 Rupiah Kemudian kalau yang Field Bentar gue nyontek dulu Oke Yang field Itu 4.599.000 Rupiah Buat yang Titanium Titanium Kalau yang ini Hampir 5.4.990.000 Karena dia pake Titanium DLC Oke Harganya udah Udah lengkap semua Sekarang kita akan tes Luminous nya Oke Kita gelapin dulu Langsung aja Kita kasih torch Oke Yang ini cakep banget Bar Full Oke Nah Udah selesai Nah buat yang Ascentus Ini cakep banget Asli Mereka bikin Dua jenis Super Lumi Nova Seperti biasa Ada yang hijau Ada yang biru Ada BGW9 Ada yang Citri Yang ini Dior nya pake BGW9 Semua marker nya Pake Citri Marker-marker Di bezel nya Pake BGW9 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 Ini yang agak kurang menarik Yang field Ya gak sih Ini buahnya kenal gak sih Oh soalnya ketutupan Ketutupan Iya ketutupan Ini ketutupan Tuh 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 Gitu ya Tuh Kita tes lagi Tuh Oke ya Terus Yang ini Dia pake BGW9 Cakep Yang paling cakep Yang Accentus GMT Keren Oke kita nyalain Oke bro Gue rasa itu aja video gue kali ini Semoga tetep ada manfaatnya buat kalian Langsung aja Kalau kalian mau beli model-model barunya RZE Langsung kunjungin www.hororlogistory.com Slash shop Buat premium member Dapatkan benefit discount nya Bye bye Sub indo by broth3rmax